Intro Kita ke informasi selanjutnya Bersempena Milad Abdurab ke 29 tahun Kantor Berita Radio Republik Indonesia RRI Pekanbaru Bersama Yayasan Abdurab menggelar kegiatan Jalan Sehat Selain Jalan Sehat, acara ini juga bertujuan untuk Mesosialisasikan kepada masyarakat gerakan cerdas memilih Jelang menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang Berlokasi di Kantor Berita RRI Pekanbaru Yang berada di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru Yayasan Abdurab bersama RRI Pekanbaru melaksanakan Jalan Sehat Kegiatan Jalan Sehat ini dilaksanakan pada ahad pagi Dan diikuti ratusan peserta Dalam acara Jalan Sehat ini, Ketua Yayasan Abdurab dan Kepala Kantor RRI Pekanbaru Bersama melepas balon ke udara tanda dimulainya Jalan Sehat Untuk rute Jalan Sehat sendiri, peserta memulai dari halaman depan Kantor RRI Menuju Jalan Sudirman ke arah flyover Dan kembali finish di Kantor RRI Pekanbaru Ketua Yayasan Abdurab, Susiana Tabrani mengatakan Acara ini sebagai bentuk rasa syukur karena sudah 29 tahun Abdurab berkiprah di dunia pendidikan Ditambah lagi, Yayasan Abdurab sudah memperoleh berbagai prestasi Yang diraih dari berbagai lembaga pendidikan Milat kami ini kan sebetulnya tanggal 28 Agustus hari Senin Jadi makanya kita buat gerak jalannya sekarang hari ini Milat ini sebenarnya itu bentuk kesyukuran saja Abdurab ini, Yayasan kan sudah 29 tahun Berkiprah di pendidikan Kemudian 21 tahun itu Abdurab itu sekolah Tapi Universitas itu 18 tahun Nah jadi kan Alhamdulillah ini ya Berkembang sekali signifikan Yayasan ini Terutama kan 10 tahun terakhir Akreditasi pun semua jadi baik yang baik sekali Kemudian Abdurab-BKB School juga Minatnya masyarakat sangat bagus ke Apa kita buat di school kita Apalagi SMK Abdurab ya prestasi nasionalnya Diweta nasional dapatkan ada Hibah 2,3 miliar Kemudian 2 juara 2 perpustakaan SETK se-Indonesia Jadi banyak sekali Nah inilah bentuk syukur kami Sekalian juga ada bagi-bagi hadiah Yang dosen-dosen yang telah berkiprah Berdedikasi, berprestasi juga hari ini Diberikanlah apresiasi Sementara itu Kepala Stasiun LPP RRI Pekanbaru Ida Ayu Evi Handayani menambahkan Selain acara jalan sehat RRI Pekanbaru juga mensosialisasikan Program Gerakan Cerdas Pemilih Atau GCM Hal ini dikarenakan RRI memiliki tugas penting Bagaimana mensosialisasikan pemilu 2024 Yang jujur dan adil kepada masyarakat Ya kegiatan jalan santai atau jalan sehat Yang dilaksanakan pada pagi hari ini Merupakan kerjasama RRI Pekanbaru Dengan Universitas Abdurab Terkait dengan ulang tahun Universitas Abdurab Dan kita juga memiliki kegiatan Gerakan Cerdas Pemilih Yang juga hari ini dilaksanakan Tanggal 3 September 2023 RRI sebagai lembaga penyiaran publik Senantiasa melakukan kolaborasi Kerjasama dengan stakeholder yang ada Untuk bersama-sama memberikan penguatan konten Bagi siaran kita Dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat Melalui media RRI Gerakan Cerdas Pemilih yang dilaksanakan Untuk RRI ini bagian dari bagaimana Kita mensosialisasikan Kedepan ini tahun ini kan kita ini Tahun politis Kemudian tahun depan kita akan ada Pemilu Maka dari itu Lewat kolaborasi ini Kita ingin memberikan pencerahan Kepada publik Bahwa kita harus cerdas Di dalam Memilih di Pemilu 2024 Dikarenakan tingginya Kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Abdurab Abdurab sendiri terus melebarkan sayap Dengan membangun gedung pendidikan Di berbagai lokasi Salah satu pembangunan Yang akan mulai dibangun Pada tahun 2024 Yaitu Pembangunan rumah sakit pendidikan Priska dan Danata melaporkan